Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Ayah tetua ketujuh. Orang macam apa dia? Banyak orang terkejut. Apa yang terjadi? Namun, para tetua klan penjinak binatang semuanya terkejut. Mungkinkah itu dia? Dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Istana Laut Gunung Gempar. Mereka dari klan hijau tidak dapat mempercayainya. Mereka sudah lama tidak mendengar nama ini. Bahkan sudah menjadi sejarah. Mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi hari ini. Itu mengejutkan. Pemimpin klan Xiao meraung. Tidak mungkin. Xiao mu telah meninggal selama lima ribu tahun. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi seseorang dari klan Xiao? Apakah menurutmu klan Xiao mudah ditipu? Para pria, jatuhkan dia. Atas perintah pemimpin klan, tetua pertama, tetua kedua, dan orang-orang kuat lainnya dari klan Xiao berdiri satu demi satu. Kekuatan jiwa mereka melonjak. Raungan monster bisa terdengar. Sebagai klan penjinak binatang, begitu mereka menyerang, itu akan menjadi pemandangan yang menggemparkan. Sialan! Beraninya kau! Tetua ketujuh juga berteriak dengan marah. Ini adalah ayahnya. Xiao mu berdiri di langit dan melihat ke bawah. Sudah lima ribu tahun berlalu. Sepertinya tidak ada yang mengingatku. Apakah klan Xiao telah jatuh ke kondisi seperti itu? Pada saat ini, matanya bersinar terang. Kemudian, suara surgawi yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan menyapu langit. Para tetua dari klan Xiao di sekitarnya terus mundur. Wajah mereka pucat. Jiwa mereka terasa seperti sedang terkoyak. Hal yang sama juga terjadi pada para monster. Mereka meraung dan mundur ketakutan. Masing-masing dari mereka memblokir anggota klan Xiao. Pemimpin klan Xiao berseru. Suara ilusi surga ke sembilan. Anda telah mengolah melodi suara ilusi sampai ketingkat seperti itu. Para tetua lainnya juga terkejut. Melodi suara ilusi terbagi menjadi banyak tingkatan. Suara ilusi surga ke sembilan merupakan tingkat yang mereka impikan untuk dicapai. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil mencapainya. Bahkan pemimpin klan Xiao pun belum berhasil. Namun sekarang, Xiao mu telah berhasil mencapainya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah orang ini benar-benar Xiao mu? Sang jenius dari klan Xiao lima ribu tahun yang lalu. Tetua ketiga juga berdiri. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tetua ketujuh berseru. Ayah, Anda masih hidup. Hebat sekali. Putriku, aku telah membuatmu menderita. Maaf aku datang terlambat. Wajah Xiao mu dipenuhi dengan kebaikan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao li. Tatapan matanya menjadi sangat dingin. Suara ilusi Lin Gongzi diajarkan kepadanya secara pribadi oleh saya. Apakah Anda keberatan? Kerumunan di sekitarnya tercengang. Bahkan pemimpin klan Xiao pun terdiam. Yang lainnya juga terkejut ketika mendengar berita tentang orang tua mereka. Mereka menatap sosok itu dengan tak percaya. Dia sebenarnya adalah seseorang dari lima ribu tahun yang lalu. Selain itu, dia adalah jenius terkuat dari klan Xiao lima ribu tahun yang lalu. Pihak lainnya telah hilang selama lima ribu tahun, dan sekarang, dia benar-benar berhasil kembali hidup-hidup. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Wajah orang-orang klan hijau berubah muram. Ini adalah berita buruk bagi mereka. Orang-orang di istana Gunung Laut juga terkejut. Penatu Arwochen menyipitkan matanya. Jadi itu dia. Dia kemudian menatap Lin Xuan dan tersenyum. Pria kecil ini ternyata ada hubungannya dengan dia. Tidak heran. Lin Xuan berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Dia tidak menyangka Xiao Mu akan keluar pada akhirnya. Xiao Siu yang berada di samping tercengang. Apakah orang ini adalah kakeknya yang telah lama menghilang? Dia sebenarnya masih hidup, dan dia bahkan punya hubungan darah dengan Lin Xuan. Dia menatap Lin Xuan dan bertanya, Mungkinkah kamu dikirim oleh kakekku? Lin Xuan tersenyum. Benar sekali. Kakekmu memang memintaku untuk membantumu. Xiao Siu akhirnya mengerti mengapa Lin Xuan yang begitu berbakat dan berkuasa, masih mau membantunya. Itu karena kakeknya. Xiao Li menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia berteriak dingin, Xiao Mu, aku tidak menyangka kau masih hidup. Namun, beraninya kau mengajarkan suara ilusi kepada orang luar tanpa izin. Xiao Mu, Xiao Mu, orang luar. Lin Gong Zi bukan orang luar. Aku berencana untuk menjodohkan cucuku dengannya. Saat itu, dia akan menjadi salah satu dari kita. Bagaimana dia bisa menjadi orang luar? Apa? Perkataan Xiao Li membuat wajah pemimpin klan Xiao menjadi jelek. Xiao Siu sudah bertunangan dengan seseorang dari klan hijau. Bagaimana mungkin dia bertunangan dengan orang lain? Xiao Mu mencibir, cucu perempuanku, tidak bisakah dia mengambil keputusan? Terlebih lagi, Anda hanya memiliki satu perjanjian. Anda mengajarkan suara ilusi kepada King Chen sebelum dia menjadi salah satu dari kami. Bagaimana Anda bisa memberikan penjelasan pada klan Xiao? Wajah Xiao Li menjadi jelek. Tidak mungkin menggunakan aturan klan untuk menekan pihak lain. Karena itu, dia hanya bisa mendengus dingin. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan menjadi salah satu dari kita pada akhirnya. Dia berdiri dan berkata lantang, semuanya, silakan menjadi saksi. Dari kedua pemuda ini, hanya satu yang bisa menjadi menantu klan Xiao. Yang satu lagi akan dibunuh tanpa ampun setelah mengetahui rahasia suara ilusi. Semua orang gempar. Orang-orang dari klan hijau mengerutkan kening. Ini tidak baik bagi mereka. Pemimpin klan hijau mendengus dingin. Si rubah tua ini ingin kita bergabung dengannya. Baiklah, mari kita bergabung. Pemimpin klan hijau terkejut dengan kemunculan Xiao Mu yang tiba-tiba. Tak seorang pun tahu seberapa besar kejeniusan 5.000 tahun lalu telah berkembang. Terlebih lagi, Xiao Mu memiliki daya tarik yang kuat. Apa yang akan terjadi pada klan Xiao di masa depan? Mereka tidak tahu. Mereka hanya bisa bergabung dengan pemimpin klan Xiao. Oleh karena itu, dia segera mengirim pesan ke King Chen. Di sisi lain, pemimpin klan Xiao berkata, Xiao Mu, kamu tidak keberatan, kan? Xiao Mu menatapnya dan berkata dengan dingin, jika aku ingat dengan benar, kamu adalah juniorku. Kalau bicara secara logika, kau seharusnya memanggilku Paman Kenam. Mengapa? Apakah kau begitu nakal setelah menjadi pemimpin klan Xiao? Xiao Li menggertakkan giginya. Namun, dia tidak bisa membantah di depan begitu banyak orang. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Paman Kenam, bagaimana menurutmu? Xiao Mu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Lin Suan. Lin Suan menganggup dan tersenyum. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri di kehampaan dan melihat ke bawah. Semua orang menunduk ke tanah. Suasana di alun-alun berubah dalam sekejap. Sebelumnya, ini adalah kompetisi untuk menentukan peringkat. Sekarang, ini adalah kompetisi untuk menentukan hidup dan mati. King Chen juga menerima pesan dari ayahnya. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia harus membunuh anak ini sekarang. Menurut Anda siapa yang akan menang? Banyak sekali orang yang berdiskusi. Seharusnya Tuan Muda King Chen. Dia seorang jenius papan atas. Saya rasa tidak. Karena Lin Suan berani bertarung, itu artinya dia memiliki keyakinan penuh. Mungkin dia punya beberapa kartu truf. Orang-orang dari istana gunung dan laut juga terkejut. Wajah tetua Suan Gui menjadi dingin. Penatua Yan Luo tersenyum dan berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak seorang pun dapat memastikannya sampai saat-saat terakhir. Penatua Suan Gui, bukankah kau bilang kau akan menang? Mengapa kau tidak berjanji padaku? Dengan binatang spiritualmu yang paling berharga. 4.592 Pihak lain baru-baru ini menekan rubah salju, yang merupakan binatang spiritual surga dan bumi. Wajah elder Suan Gui berubah jelek. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri dalam hatinya, tetapi dia tidak mampu untuk kalah. Karena dia telah menerima King Chen sebagai muridnya, bagaimana mungkin dia tidak percaya padanya? Dia bilang, Baiklah. Jika muridku kalah, aku akan memberimu rubah salju yang telah aku tekan. Tapi bagaimana jika anda kalah? Tetua Yan Luo berkata, Jika aku kalah, aku akan memberimu teknik pamungkasku, jaring tak terelakkan. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Mereka menatap kedua tetua itu dengan serius. Mereka sangat berharap dan melihat ke bawah. King Chen melangkah maju dari bawah. Nak, awalnya aku ingin menyimpan sedikit tenaga untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Tapi karena kau sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, matanya bersinar dengan cahaya yang lebih mengerikan. Kekuatan tempur patung iblis raksasa di sampingnya meningkat pesat, dan auranya membuat semua orang merasa putus asa. Banyak orang berseru. Tidak mungkin, Tuan Muda King Chen masih menahan diri. Sudah berakhir. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Patriar klan hijau tersenyum. Bagaimana mungkin jenius nomor satu mereka bisa dikalahkan? Tunggu dan lihat saja. Orang-orang ini akan putus asa. Di sisi istana Laut Gunung, Penatua Suangui juga tersenyum. Tampaknya jaring tak terelakkan milikmu adalah milikku. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang punya kartu truf? Tidak ada gunanya untuk berkata lebih banyak. Lakukan saja. Lin Suan tampak tenang. Lawannya memang seorang jenius papan atas. Tapi kenapa? Berapa banyak orang jenius yang mati di tangannya? Orang bodoh? Pergilah ke neraka. Tuan muda King Chen berteriak dingin dan mengaktifkan teknik matanya. Patung iblis raksasa itu menyerbu seperti gunung. Kekuatan yang mengerikan menyelimuti seluruh alun-alun. Oh tidak, hati-hati. Xiao Siu berseru. Lin Suan melambaikan tangannya. Dia mengendalikan naga kehancuran untuk menyerang maju. Sejujurnya, memang ada celah antara naga penghancur dan patung iblis raksasa. Jika itu Xiao Siu atau yang lainnya, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, hal itu tidak selalu berlaku baginya. Ia memiliki terlalu banyak kartu truf di tangannya. Ia tidak perlu melakukannya sendiri. Ia cukup mengendalikan naga itu. Di bawah kendali Lin Suan, naga banjir penghancur tampaknya telah berubah menjadi naga sejati, menyerang tanpa henti. Setiap waktu dan sudut serangannya menakjubkan dan sulit dibayangkan. Kekuatan penghancurnya dilepaskan secara ekstrim, secara bertahap menekan patung iblis raksasa. Akhirnya, dengan tebasan berikutnya, gajah iblis raksasa terbelah menjadi dua. King Chen memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar ke belakang. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa iblis raksasa ingin melukainya lagi. Dia jatuh ke tanah dan meraung ke langit. Sialan, mustahil, aku tidak percaya. Semua orang gempar. Orang-orang klan hijau sangat gugup. Apakah jenius nomor satu mereka kalah? Sialan, kenapa jadi begini? Pemimpin klan hijau tampak muram. Mustahil, dia tidak dapat mempercayainya. Di sisi lain, pemimpin klan Xiao menyipitkan matanya. Bagaimana kekuatan jiwa orang ini bisa begitu kuat? Lawannya sama sekali tidak menggunakan ilusori melodi. Dia salah perhitungan. Dia selalu berpikir bahwa alasan mengapa Lin Suan dapat mengendalikan binatang iblis adalah karena melodi ilusi. Namun sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Lin Suan mengetahui serangan jiwa lainnya dan tampaknya serangan itu lebih kuat daripada melodi ilusi. Siapa sebenarnya orang ini? Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mungkinkah dia akan menyerang klan hijau? Pemimpin klan hijau tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin. Pertarungan ini tidak masuk hitungan. Semua orang gempar. Para tetua klan Xiao mencibir. Mengapa itu tidak dihitung? Apakah Anda pikir semua orang itu buta? Pemimpin suku hijau menggertakkan giginya dan berkata. Sebelumnya, dia dan Xiao Siu telah menekan naga ular penghancur bersama-sama. Bagaimana mungkin kekuatan mereka berdua hanya bisa dikaitkan dengannya? Terlebih lagi, Chen Er sebelumnya bertarung dengan Xiao Siu. Dia juga terluka. Itulah sebabnya dia kalah. Meskipun ia memenangkan pertempuran ini, ia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk menang. Jadi, saya tidak yakin. Ya, benar. Apa yang dikatakan ketua klan itu masuk akal. Orang-orang klan Xiao juga acuh tak acuh. Aku setuju. Orang-orang dari Sekte Seribu Transformasi berdiri dan berkata dengan dingin. Jika kau ingin menentukan pemenang, maka gunakan kekuatanmu sendiri. Misalnya, dua orang harus bertarung sendirian. Semua orang gempar. Meskipun mereka merasa bahwa klan hijau itu hina, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pada saat ini, pemimpin klan Xiao berkata, Benar sekali, aku juga setuju. Tetua ketujuh mendengus. Mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Wajah Xiao-mu berubah muram. Kenapa? Apakah kau ingin menutupi langit dengan tanganmu? Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Pemimpin klan Xiao tampak pucat. Orang-orang klan hijau mendengus. Xiao-mu, meskipun kamu seorang jenius dari lima ribu tahun yang lalu, dunia telah berubah. Ini bukan era masa lalu. Oh, apakah kamu mencoba menantangku? Mata Xiao-mu bersinar terang, menembus langit. Pemimpin klan hijau mundur dua langkah. Ia merasakan tekanan yang sangat besar. Sesaat kemudian, dia mendengus. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Di belakangnya, para ahli klan hijau berdiri. Pertarungan hebat akan segera terjadi. Pada saat ini, Lin Suan tersenyum. Senior, jika mereka mau bertarung lagi, aku akan kabulkan keinginan mereka. Semua orang menoleh untuk melihat. Xiao-mu mengerutkan kening. Lin Gong-si, hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Tidak perlu seperti itu. Lin Suan telah berkata bahwa mereka tidak berdaya dan mereka akan kalah sepenuh hati. Bukankah kau bilang aku meminjam kekuatan naga banjir penghancur? Selanjutnya, aku akan melawannya sendirian. Aku tidak akan menggunakan kekuatan binatang apapun. Dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Lagi pula, aku akan memberinya waktu untuk pulih ke kondisi puncaknya. Setelah itu, kita akan bertarung lagi. Semua orang tercengang. Apakah anak ini gila? Hal ini jelas merugikan baginya. Pemimpin klan hijau mencibir. Nak, apa yang kau coba lakukan? Dia tidak percaya Xiao-mu akan bersikap begitu baik. Lin Suan berkata, aku bisa menyetujui semua syaratmu. Namun, aku punya satu syarat. Yaitu, pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Beranikah kamu? Pertarungan hidup dan mati. Anak ini ingin bertarung hidup dan mati dengan King Chen. Semua orang terkejut. Para tetua klan hijau juga gempar. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Pemimpin klan dari klan hijau berkata, Chen, R adalah seorang penjinak binatang. Dia tidak akan melawanmu sendirian. Jika dia ingin melawanmu, dia akan menggunakan binatang buasnya. Bisakah kau menerima ini? Lin Suan berkata, tidak apa-apa. Selama dia bisa mengendalikan binatang buas, itu adalah kekuatannya. Baiklah, aku akan melawanmu. Pemimpin klan hijau berteriak. Dia benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Meskipun tubuh Xiao Mu kuat, putranya King Chen dapat mengendalikan banyak binatang buas. Dengan cara ini, dia pasti akan menang. Di pihak klan Xiao, tetua ketujuh berkata, tidak, kalian akan berada dalam bahaya. Lin Suan tersenyum. Senior, jangan khawatir, aku yakin. Sekarang, saya akan memberinya waktu untuk pulih. Nak, tunggu saja, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Xiao Chen menggertakkan giginya. Dia mendorong Xiao Mu ke samping dan mulai pulih. 4593 Lin Suan menatap Xiao Si Yu dan berkata, Ayo, kita lanjutkan kompetisinya. Aku akan membantumu mencapai puncak. Xiao Si Yu tercengang. Lin Gong Si, apakah kamu tidak akan sembuh? Menurutnya, Lin Suan juga telah menghabiskan banyak energi. Dia juga harus pulih. Jika tidak, ia akan dirugikan. Lin Suan berkata, tidak perlu. Aku tidak peduli dengan kompetisi ini. Mari kita lanjutkan dengan Bistamers lainnya. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah dia benar-benar memiliki kartu truf yang super kuat? Atau dia seorang idiot? Ayah, tetua ketujuh, memandang Xiao Mu. Xiao Mu tersenyum. Putriku, jangan khawatir. Kekuatan Lin Gong Zi bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Dia menantikan kompetisi berikutnya. Lin Suan dan Xiao Si Yu mengendalikan naga Jiao penghancur untuk melihat ke depan. Para penjinak binatang dan para penjinak binatang di sekitarnya semuanya mundur. Hanya ada tiga sosok yang berdiri di sana. Lin Suan mengalahkan King Chen, dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Hanya tiga jenius lainnya yang setenar King Chen yang bisa melawannya. Ayolah, Lin Suan memandang Mu Lin Feng. Mu Lin Feng melangkah keluar. Di depannya, Kra King Kong juga meraung ke langit. Energinya yang mengerikan menutupi langit dan bumi. Di belakangnya, naga Jiao penghancur terbang keluar dan keduanya bertarung. Seolah-olah dua binatang suci kuno sedang bertarung. Aturan-aturan yang mengerikan memenuhi udara. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan. Pada akhirnya, naga Jiao penghancur menang. Tubuh si Kra King Kong tertusuk dan jatuh ke tanah. Jiwa Mu Lin Feng terluka. Wajahnya pucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu memenangkan pertempuran ini. Kerumunan kembali riuh. Dia terlalu kuat. Setelah King Chen, Mu Lin Feng dari empat jenius agung juga dikalahkan. Hanya tersisa dua orang. Gu Yue dan Han Kiyu. Bisakah mereka berdua menangkisnya? Jika dia tidak bisa menghentikan mereka, apakah dia harus membiarkan Lin Xuan dan Xiao Si Yu mencapai puncak? Terima kasih telah membiarkanku menang. Lin Xuan berkata dengan tenang. Kemudian dia terus melihat sekelilingnya dan menatap Han Kiyu. Xiao Si Yu merasa gelisah. Dia memang jenius, tetapi dia tidak dapat membayangkan kejadian seperti itu karena masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan King Chen. Akan memakan waktu lama untuk mengejar orang-orang ini. Tapi sekarang, dengan bantuan Lin Xuan, orang-orang ini dikalahkan olehnya. Di garis depan, Han Kiyu tersenyum dan berkata, kekuatan Lin Gong Zi benar-benar mengejutkan. Aku mengaku kalah. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Han Kiyu akan langsung mengakui kekalahan. Namun, jika dipikir-pikir, meskipun kekuatan Han Kiyu kuat, dia tidak lebih kuat dari Mu Lin Feng dan King Chen. Kedua orang ini telah dikalahkan. Kemungkinan Han Kiyu kalah sangat tinggi. Terlebih lagi, jiwa seseorang akan terluka. Yang akan sangat merugikan peringkatnya di masa depan. Dia adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Lin Xuan tersenyum dan menatap orang terakhir. Dia adalah Gu Yue. Orang ini jauh lebih kuat dari yang lain. Dia adalah penjinak binatang berjiwa tiga. Dia juga musuh yang paling kuat. Gu Yue merasakan tatapan Lin Xuan dan menoleh juga. Aura jiwa yang mengerikan meledak dari matanya. Jiwa mereka beradu di udara, menghancurkan sembilan langit. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuatnya dirimu. Xiao Si Yu berkata, apakah kamu ingin bertarung satu lawan satu dengan Lin Gong Xi? Kalau begitu aku bisa pergi. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, kalian berdua bisa bertarung bersama. Karena aku punya dua jiwa. Aura mengerikan kembali menyeruak dari jiwanya dan menyapu semua yang ada di sana. Xiao Si Yu tercengang. Tidak heran orang ini tidak membutuhkan bantuan. Dia memiliki dua jiwa. Dengan cara ini, dia tidak mundur. Baiklah, mari kita berjuang bersama. Setiap orang memiliki asisten. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka bertarung bersama dengan asisten mereka. Jadi, sekarang Gu Yue telah menunjukkan dua jiwanya. Xiao Si Yu tentu saja tidak bisa pergi. Pertempuran puncak dimulai. Semua orang merasa gugup. Hasil dari pertarungan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari Mountain Sea Beast Fighters. Orang-orang dari klan Xiao juga terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Si Yu bisa sampai sejauh ini. Kalaupun kalah, dia akan tetap di posisi kedua dan itu sudah cukup untuk dibanggakan. Gu Yue mengendalikan seekor harimau aneh. Api di tubuhnya sangat mengerikan. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Api yang mengerikan itu menyerbu dan menyerang naga jiao penghancur. Naga jiao penghancur terbang dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, ia melepaskan aura penghancur. Hukum penghancuran yang mengerikan terus bergetar. Ledakan. Setelah satu serangan, keduanya berubah menjadi petir dan beradu di udara. Itu benar-benar pertarungan sengit antara naga dan harimau. Orang-orang di sekitar berteriak kegirangan. Para tetua istana laut gunung juga mengangguk. Terlalu kuat. Dua jiwa Gu Yue memang menakutkan. Pengendaliannya terlalu kuat. Orang ini mungkin akan menjadi penjinak binatang berjiwa enam di masa depan. Lin Suan lebih kuat. Dia menanggung sebagian besar tekanan. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Di depan, harimau aneh itu meraung. Suaranya mengguncang sembilan langit. Ada niat membunuh yang dingin di matanya. Ia terus berlari di udara, membentuk hukum yang aneh. Sepasang sayap api membentang di punggungnya. Kecepatannya sangat cepat. Seluruh dunia mulai bergetar. Naga jiao penghancur dikelilingi oleh lautan api. Sisik-sisik di tubuhnya terus mengeluarkan suara berdenting. Api membakar kekuatannya. Naga jiao penghancur meraung. Ada cahaya kehancuran yang mengerikan di matanya. Pedang penghancur menyapu langit. Berdengung. Pedang itu menebas. Semua orang berseru. Pedang ini pernah membelah patung iblis raksasa menjadi dua. Itu adalah sihir garis keturunan naga jiao penghancur. Yang mengejutkan adalah harimau aneh itu luar biasa. Ia mengepakkan sayapnya dan menghindari bilah pedang. Itu terlalu kuat. Itu adalah pertempuran puncak. Semua orang bersemangat. Pertarungan seperti ini jarang terjadi di kalangan generasi muda. Mu Ling Feng melihat kejadian itu dan tersenyum pahit. Dia memang pantas kalah. Han Qiyu juga berkata bahwa Lin Suan benar. Hanya Gu Yue yang bisa menandingi Lin Suan. Namun, Gu Yue jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Kedua jiwanya seharusnya memiliki efek lain. Seperti yang diduga, setelah menghindari pedang penghancur, harimau aneh itu meraung di kejauhan. Ia tidak langsung menyerang. Gu Yue melangkah maju dan berdiri di atas harimau aneh itu. Dia berkata dengan dingin, kau memang kuat. Jika kita terus bertarung, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah Gu Yue akan mengakui kekalahan? Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Gu Yue berkata, jadi, aku akan bersikap serius. Berhati-hatilah. Setelah berbicara, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia menyerbu ke sisi lain. Di langit seekor binatang iblis meraung. Itu adalah burung pipit angin. Itu juga binatang iblis yang sangat menakutkan. Kekuatannya tidak lebih lemah dari patung iblis raksasa. Pada saat ini, ia dikendalikan oleh Gu Yue. Ia menyerbu dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, harimau aneh itu menyerang lagi. Semua orang terkejut. Tidak mungkin, orang ini sangat kuat. Merupakan hal yang wajar bagi seorang bistamer untuk mengendalikan banyak binatang iblis untuk bertarung pada saat yang bersamaan. Namun, hal itu tergantung pada level mereka. Harimau aneh dan burung pipit King Feng berada pada level yang sama. Generasi muda sudah sangat mengesankan bisa mengendalikan satu, apalagi bisa mengendalikan dua sekaligus. Ini sungguh tak terbayangkan. Apakah ini kartu truf terbesar dari dua jiwa? Itu benar-benar mengerikan. Jenius lain tidak dapat dibandingkan dengannya. 4594. Brizis Paro mencabik-cabik tubuh naga banjir penghancur bagaikan bila angin. Api harimau aneh memaksa naga banjir penghancur untuk mundur. Dalam sekejap, naga banjir penghancur sepenuhnya ditekan dan terluka parah. Wajah Siao Siyu menjadi pucat saat dia merasakan dampaknya pada jiwanya. Oh tidak, orang ini sangat menakutkan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan melodi halusinasi untuk menstabilkan naga banjir penghancur. Dia tampak cemas karena tidak tahu harus berbuat apa. Lin Suan berkata, kamu stabilkan naga banjir penghancur dan serahkan sisanya padaku. Baiklah. Siao Siyu menganggup dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengendalikan naga banjir penghancur. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap Brizis Paro. Cahaya kemasan muncul di matanya saat jiwanya menyerang. Mata ilahi rahasia surgawi sangat kuat. Dalam sekejap, burung pipit semilir meraung lagi. Dia berhenti menyerang naga banjir penghancur dan berbalik untuk menangkap harimau aneh. Dia mengirim harimau aneh itu terbang. Melihat kejadian ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh berseru kaget. Apa yang sedang terjadi? Apakah Brizis Paro gila? Atau apakah Gu Yue gagal mengendalikan Brizis Paro? Tidak. Lin Suanlah yang dengan paksa mengendalikan Brizis Paro. Para tetua istana laut gunung semuanya berdiri karena terkejut. Mereka menatap Lin Suan dan menganggupkan kepala. Dia adalah seorang jenius teknik mata tingkat atas. Dia juga seorang ahli jiwa. Mata Elder Ruo Shen juga bersinar terang. Sungguh teknik mata yang mengerikan. Itu adalah teknik mata garis keturunan. Harimau aneh itu terlempar dan retakan muncul di tubuhnya. Gu Yue mengerutkan kening. Dia juga merasakan dampaknya pada jiwanya. Dia benar-benar mampu menguasai naga banjir penghancur miliknya. Dia mendengus dingin. Dia mengendalikan harimau aneh untuk menyerang terus-menerus. Sementara dia menyerang burung pipit puncak hijau dengan yang lain. Dia ingin merebut kembali kendali naga banjir penghancur miliknya. Jiwa mereka terus menyerang pikiran Brizis Paro. Wajah Gu Yue menjadi muram. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat menguasai naga banjir penghancur miliknya. Sial! Teknik mata lawannya begitu kuat. Dia meraung dan berhenti mengendalikan Strain Tiger. Kedua jiwanya menyerang Brizis Paro bersama-sama. Dia tidak percaya bahwa kedua jiwanya tidak dapat menang melawan Gu Yue. Lin Suan juga merasakan tekanan. Begitu kuat, jiwa gandanya memang luar biasa. Mata ilahi rahasia surgawinya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh lawannya. Peta rahasia surgawi di matanya bersinar terang. Pada saat ini, jiwa Brizis Paro tidak dapat lagi menahan tekanan dan jatuh dari langit. Apakah dia terjatuh? Semua orang di kejauhan tercengang. Sungguh pertempuran yang luar biasa. Seekor binatang iblis yang mengerikan benar-benar terbunuh secara langsung. Berengsek! Gu Yue menggertakkan giginya. Apakah dia akan kalah dari pihak lain? Dia tidak tahan. Dia tidak pernah menganggap serius siapapun. Bahkan King Chen dan Mu Ling Feng tidak layak mendapat perhatiannya. Sekarang setelah Lin Suan muncul, dia merasa semakin tertekan. Dia meraung marah dan mencari binatang iblis lain untuk dikendalikan. Kali ini, dia ingin mengendalikan tiga binatang iblis. Kekuatan jiwanya yang mengerikan menutupi langit. Semua binatang iblis di sekitarnya meraung gelisah. Naga banjir penghancur juga mundur karena kalah. Wajah Xiao Si Yu menjadi pucat. Terlalu kuat. Dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Lin Suan mendengus dingin. Kau ingin bertarung? Aku akan menemanimu sampai akhir. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Mata emasnya seperti mata dewa, menatap sembilan langit. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Sosok emas muncul di langit dan menyerbu. Begitu dia muncul, binatang iblis di sekitarnya langsung bersujud di tanah. Bahkan harimau aneh pun mundur dengan cepat. Gu Yue merasakan hawa dingin di punggungnya dan segera mundur. Yang lainnya tercengang. Sosok emas itu sebenarnya adalah binatang roh logam. Tidak mungkin. Ini adalah Sein King tingkat lanjut. Anak ini benar-benar bisa mengendalikannya. Orang-orang dari San Hai Koko juga tercengang. Tetua Suangui dan yang lainnya semuanya tercengang. Bahkan seorang penjinak binatang berjiwa tiga tidak akan mampu mengendalikan keberadaan seperti itu. Teknik mata anak ini, sudah sampai tingkat mana? Saya mengaku kalah. Gu Yue menghela nafas. Dia tidak sebanding dengan Lin Suan. Dia tidak menyangka ada orang di kota San Hai yang bisa melampauinya. Dia bahkan merasa bahwa Lin Suan tidak terduga. Gu Yue mengaku kalah. Banyak orang berseru. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Inilah si jenius yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi nomor satu. Sekarang setelah dia mengaku kalah, bukankah itu berarti Lin Suan dan Xiao Siu adalah yang nomor satu? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sebelumnya mereka sudah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi tidak satupun dari mereka yang memikirkan hal ini. Hebat! Aku tidak sedang bermimpi, kan? Orang-orang dari klan Xiao begitu gembira hingga hampir menangis. Orang-orang dari klan hijau menggertakkan gigi mereka. Sial! Kekuatan dan bakat anak ini jauh di atas mereka. Apakah mereka percaya diri di babak berikutnya? Anak Sialan, keberani mengendalikan aku. Pada saat ini, suara gemuruh mengguncang langit. Binatang roh logam kembali sadar. Sepasang mata dingin menatap Lin Suan. Dia sangat marah. Dia tidak memperhatikan pertempuran sebelumnya. Selain itu, dia tidak berpikir ada yang bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, dia ceroboh dan dikendalikan oleh Lin Suan. Dia menggertakkan giginya karena marah. Lin Suan tertawa. Aku hanya meminjam kekuatanmu. Jangan bersikap picik. Anak Sialan, dia menamparkan cakarnya. Namun, Lin Suan langsung menghindar. Apakah kamu ingin bertarung? Cahaya kemasan muncul di matanya. Siaumu yang berada di langit berteriak. Binatang roh logam, enyahlah. Suara surgawi yang mengerikan pun menyerbu. Binatang roh logam itu sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia melayang ke langit dan menatap Siaumu dengan ngeri. Orang ini terlalu kuat. Dia mungkin bisa mengendalikannya dalam sekejap. Tanpa ancaman dari binatang roh logam, Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, siapa lagi yang ingin menantangku? Orang-orang di sekitar terdiam. Sungguh lelucon. Begitu banyak orang jenius yang tidak sebanding denganmu. Siapa yang berani menantangmu? Melihat tidak ada yang berani menjawab, Lin Suan menoleh ke arah Istana Laut Gunung dan berkata, Para senior Istana Laut Gunung, aku masih punya pertarungan hidup dan mati. Aku ingin tahu apakah kalian bisa mengumumkan tempat pertama terlebih dahulu. Saya pikir tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kami. Orang-orang di Istana Laut Gunung juga menarik nafas dalam-dalam dan berdiskusi dengan cepat. Tidak lama kemudian, Penatua Tujuroh berjalan mendekat dan berkata dengan keras, Baiklah, aturannya berubah kali ini. Kami akan mengumumkan tempat pertama terlebih dahulu. Kali ini, tempat pertama pertempuran binatang Laut Gunung adalah Lin Suan dan Siausiu. Mereka akan memperoleh kemuliaan tertinggi dan segel kehidupan dan kematian. Keduanya memenuhi syarat untuk memasuki Istana Laut Gunung dan menjadi anggotanya. Pada saat yang sama, mereka akan menerima perlindungan dari Istana Laut Gunung. Di kota Shanghai, siapapun yang berani menyentuh mereka berdua akan menjadi musuh Istana Laut Gunung. Banyak sekali orang yang gempar. Banyak tatapan iri yang memandang. Keduanya memiliki segalanya, baik itu status, kemuliaan, kekuatan supranatural, seni absolut, atau keamanan. Bagus, kita berhasil. Kami akhirnya berhasil. Orang-orang dari klan Xiao bersorak. Ini adalah momen paling gemilang bagi mereka. Pemimpin klan Xiao menggertakkan giginya. Sial, kita tidak bisa berbuat apa-apa pada Siausiu sekarang. Wajah klan hijau juga jelek. Aliansi pernikahan ini akan sulit untuk dilanjutkan. Mereka tidak berani melawan Istana Laut Gunung. Itu semua karena anak tercela ini. Mereka menatap Lin Suan dengan niat membunuh di mata mereka. King Chen juga berdiri dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Aku akan pergi dan membunuhnya sekarang. Dia benar-benar marah. Ini adalah kejayaannya, tetapi direnggut oleh orang lain. Dia harus membalas dendam. 4.595 Chen, R. Apakah kamu sudah pulih ke puncakmu? King Chen mengangguk. Pemimpin klan King berkata, Bagus, kalau begitu besiaplah. Setelah itu, dia berdiri dan berkata dengan lantang, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi binatang petarung laut gunung mungkin merupakan kemuliaan terbesar dalam hidupmu. Karena kau akan masuk neraka selanjutnya. Suara pemimpin klan King menyebar ke segala arah. Semua orang menjadi tenang. Mereka tahu bahwa ada pertarungan hidup dan mati yang menanti Lin Suan. Apakah Lin Suan dapat menikmati kemuliaan tertinggi dan status bangsawan atau tidak, akan bergantung pada apakah ia dapat bertahan hidup dalam pertempuran hidup dan mati. Apakah kamu sudah pulih? Ayo, Lin Suan tidak peduli. Pemimpin klan King memandang orang-orang di istana gunung laut. Mereka berkata, Penatua Istana Laut Gunung, Aku punya permintaan. Aku tidak ingin siapapun mengganggu pertempuran hidup dan mati ini. Maka dari itu, saya berharap kompetisi binatang petarung laut gunung akan dihentikan sementara dan arena lain akan dibuka untuk pertarungan hidup dan mati. Ruang ini hanya bisa menampung dua orang, tidak ada binatang iblis atau manusia lain. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Di pihak klan Xiao, Tetua Ketujuh menggertakkan giginya. Mereka pasti melihat Lin Gongzi mampu mengendalikan binatang roh emas, jadi mereka khawatir dia akan mengendalikannya selama pertarungan hidup dan mati. Dalam kasus ini, Lin Gongzi benar-benar dalam bahaya. Wajah Xiao Siu pucat saat dia melihat istana laut gunung. Mari kita memohon bersama dan memintanya untuk menolak permintaan ini. Lin Suan berkata, Tidak masalah, Aku bisa meminta apa saja. Apakah dia perlu menggunakan binatang iblisnya untuk membunuh lawannya? Lucunya, Orang-orang ini akan segera mengetahui kekuatan aslinya. Orang-orang di istana laut gunung memandang Lin Suan dan berkata, Apa yang ingin kamu katakan tentang ini? Lin Suan berkata, Tidak apa-apa, Saya juga ingin membuka ruang independen. Saya tidak ingin pertempuran ini memengaruhi orang lain. Baiklah, Kalau begitu, Mari kita mulai. Para ahli itu membuka ruang lain di alun-alun. Tidak ada seorang pun di tempat itu, Hanya Lin Suan dan King Chen yang bisa masuk. Yang lainnya juga berhenti berkelahi. Sebaliknya, Mereka semua menyaksikan pertempuran sampai mati. King Chen masuk dan mencibir, Nak, Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mendapat tempat pertama. Namun, Anda akan segera mati. Ini kehormatanku. Jika aku membunuhmu, Istana laut gunung akan menganggapku serius. Saya satu-satunya yang jenius. Xiao Siu juga milikku, Dan kau hanya bisa masuk neraka. Setelah berkata demikian, Dia melambaikan tangannya sementara matanya memancarkan cahaya cemerlang. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, Menutupi langit dan menutupi bumi. Binatang iblis ini berkisar dari sage hingga sage king. Kali ini, Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak boleh melewatkan kesempatan apapun. Terlalu kuat. Banyak sekali orang yang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Secara sendiri-sendiri, Binatang iblis ini tidak sebanding dengan harimau iblis Dan iblis raksasa. Namun jika digabungkan, Mereka merupakan kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa teknik murid jiwa King Chen sangat mengerikan. Mampu mengendalikan begitu banyak binatang iblis pada saat yang sama adalah seorang jenius yang langka. Yang lebih penting, Binatang iblis yang memimpin adalah serigala iblis darah merah. Ini adalah binatang iblis di tahap tengah Saint King Rilem. Ia tidak lebih lemah dari Strain Tiger dan Giant Demon. Semua orang tahu bahwa mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga. Nak, Aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. King Chen menatap Lin Xuan dan memperlihatkan senyum kejam. Lin Xuan tertawa. Kamu terlalu naif. Di mataku, Kamu akan selalu menjadi seekor semut. Tidak peduli berapa banyak binatang iblis yang kamu kendalikan. Kamu masih sombong saat sudah mau mati. King Chen melambaikan tangannya dan mata pedang dengan cepat menyerang. Semua binatang iblis di sekitarnya meraung dan menyerbu keluar. Mereka menyelimuti Lin Xuan dengan cara yang luar biasa. Lin Xuan, Di sisi lain, Menyerang. Telapak tangan emasnya membawa sembilan api ilahi matahari, Luas dan perkasa. Di bawah telapak tangan, Retakan muncul pada binatang iblis di sekitarnya, Lalu mereka hancur. Langit dipenuhi kabut berdarah. Sosok Lin Xuan bagaikan dewa iblis. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Dia terlalu kuat. Sialan, Bunuh dia. King Chen mengaktifkan serigala setan darah merah. Serigala setan darah merah meraung dan berubah menjadi petir berwarna darah, Menyerbu ke depan. Ini adalah serangan terkuat, Dan semua orang menyaksikan dengan gugup. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan kalem. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, Dan segel penguasa manusia ditampar keluar seperti Raja Surgawi. Serangan itu ditujukan pada serigala setan darah merah. Serigala setan darah merah ketakutan. Pada saat terakhir, Dia mundur. Karena dia merasakan adanya bahaya yang mematikan. Namun, Sudah terlambat. Setelah serangan itu, Tubuhnya terkoyak. Apakah dia sudah mati? Serigala iblis darah merah yang mengerikan itu bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Lin Xuan. Orang ini terlalu kuat. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Semua orang merasa ngeri. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan Lin Xuan. Orang-orang klan hijau tiba-tiba berdiri sambil menggertakkan gigi. Sialan, Bagaimana ini bisa terjadi? Serigala setan darah merah dapat membunuh ahli manapun, Tetapi tidak dapat berbuat apa-apa kepada Lin Xuan. Orang ini seperti dewa perang. Orang-orang dari klan Xiao juga terkejut. Lin Xuan menatap ke depan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu melihatnya? Kamu tidak layak menjadi lawanku. Teknik rahasia apalagi yang kamu miliki. Tunjukkan semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? King Chen merasa ngeri. Sebelumnya, Dia telah mengalahkan semua binatang iblis yang dapat dikendalikannya. Dia pikir dia bisa membunuh Lin Xuan dengan mudah. Namun sekarang, Dia putus asa. Bahkan jika Lin Xuan tidak mengendalikan binatang iblis, Kekuatannya sendiri tidak ada bandingannya. Merasakan tatapan Lin Xuan, King Chen menggertakkan giginya. King Chen menggertakkan giginya. Bocah, Tunggu saja. Masalah ini belum berakhir. Dia berbalik dan ingin pergi. Lin Xuan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Dulu kau ingin membunuhku berkali-kali. Sekarang setelah aku menggunakan serangan terkuatku, Kau ingin pergi. Menurutmu aku ini apa, Lin Xuan? Menurutmu di mana ini? Menurutmu, Apakah kamu bisa datang dan pergi sesuka hati? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup hari ini. Lin Xuan melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengepalkan tinjunya dan menyerbu. Beraninya kau. Pemimpin klan hijau meraung. Banyak ahli klan hijau bergegas datang, Ingin menyelamatkannya. Namun, Telapak tangan Lin Xuan lebih cepat. Ia meninju, Seperti matahari yang terbang di antara langit dan bumi. King Chen merasakan bahaya yang mematikan. Dia berbalik dan berteriak dengan marah. Lin Xuan sedang mencari kematian. Cahaya pedang yang mengerikan meledak dari matanya. Mata pedang, Bakarlah untukku. Dia membakar garis keturunannya Dan mengeluarkan cahaya pedang hijau. Seolah-olah pedang yang tak tertandingi sedang menebas. Ledakan. Tinju emas itu bergerak maju dan bertabrakan Dengan pedang yang tiada taraf. Terdengar suara yang mengguncang bumi dan seluruh penghalang hancur. Pedang yang tak tertandingi itu hancur. Lin Xuan terus menyerang dan mengenai tubuh King Chen. Ledakan. Tubuh King Chen tercabik-cabik dan jiwanya melarikan diri. Pada saat ini, Para ahli dari klan hijau telah tiba. Ayah. Tetua, Selamatkan aku. Dia melihat harapan. Namun, Pada saat berikutnya, Cahaya pedang menebas jiwanya. Cahaya itu membawa aura yang merusak. Itu membuat jiwanya menghilang dengan cepat. Tidak. Dia menjerit putus asa. Kemudian, Jiwanya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Mati. Tuan muda King Chen benar-benar telah meninggal. Semua orang menjadi gila. 4596. Kedua tetua suku hijau berteriak marah. Kalian mencari kematian. Keduanya menyerang Lin Xuan dengan pukulan yang mengejutkan. Tidak bagus. Xiao Siu berseru. Dia hampir pingsan. Mata Xiao Mu dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu berani menyerang. Ledakan. Suara yang memekatkan telinga terdengar. Semuanya sudah terlambat. Tidak bagus. Ekspresi Xiao Mu berubah. Mereka adalah dua tetua suku hijau. Yang lain berseru. Mungkinkah anak ini akan mati? Apakah dia akan mati? Pemimpin suku Xiao mencibir. Hebat sekali musuh sekuat itu tewas. Meskipun ia akan mati rasa setelah ini. Ruang di depan mereka hancur. Kabut pagi menyebar dan tiga sosok muncul. Lin Xuan berdiri di sana dengan dua telapak tangan di tubuhnya. Cahaya kemasan membentuk tanda aneh di tubuhnya. Itu seperti matahari yang bersinar ke segala arah. Dua telapak tangan mendarat di tubuhnya, namun tidak ada sedikitpun retakan pada tubuhnya. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Kedua tetua suku hijau tercengang. Mereka hampir mencapai alam Raja Suci Akhir. Mereka berdua dapat bertarung melawan ahli alam Raja Suci Akhir dengan kekuatan penuh mereka. Seberapa kuatpun anak ini, dia tidak akan mampu menghalanginya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka merasa seolah-olah telah menabrak gunung, dan tidak dapat menembus pertahanan Lin Xuan. Orang-orang di sekitar tercengang saat melihat ini. Siao Si Yu dan yang lainnya menghela napas lega. Hebat, tidak terjadi apa-apa. Lin Xuan mendongak dan menatap kedua tetua itu. Matanya dipenuhi dengan dingin. Ini pertarungan hidup dan mati antara aku dan dia. Beraninya kau menyerangku. Kamu pantas mati. Tangannya membentuk segel penguasa manusia dan menamparkan ke arah dua tetua itu. Kedua tetua itu menyipitkan mata. Tidak bagus. Mereka segera mundur. Tanaman merambat terbang keluar dari salah satunya. Yang lainnya membentuk perisai spiritual untuk memblokir serangan itu. Ledakan. 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 Suara yang memekakkan telinga terdengar. Tubuh kedua tetua itu terbelah dan berubah menjadi kabut darah. Mereka tidak percaya bahwa Lin Xuan dapat membunuh mereka dengan mudahnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka adalah dua tetua. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di tahap tengah Saint King Realm. Namun, mereka telah terbunuh dalam satu gerakan. Orang-orang dari klan hijau juga tercengang. Lalu mereka segera mundur. Sebelumnya, mereka juga datang untuk membantu. Tetapi mereka tidak secepat kedua tetua itu. Pada saat ini, mereka melarikan diri dengan panik. Melihat kejadian ini, Lin Xuan mencibir. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, beberapa garis kipedang terbang keluar dan seperti naga besar, mereka menyelimuti kelompok itu. Tubuh ketiga orang itu terbelah dan jatuh dari langit. Sialan, beraninya kau. Pemimpin klan hijau meraung dan menyerbu. Telapak tangannya tampaknya telah berubah menjadi dunianya sendiri, membawa serta aura yang menakutkan. Lin Xuan mengerutkan kening. Kekuatan pemimpin klan sangat mengerikan. Dia telah mencapai puncak tahap Raja Suci. Pada saat itu, Penatuar Woshen mendengus dingin. Seekor binatang iblis terbang keluar dari kantong binatang iblisnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu. Itu adalah elang petir yang langsung melemparkan kepala keluarga klan hijau. Penatuar Woshen terbang mendekat dan berdiri di atas elang petir sambil berkata dengan dingin. Kamu berani menyerangnya. Dia meraih juara pertama di ujian laut pegunungan, jadi istana laut pegunungan akan melindunginya. Apakah Anda ingin bermusuhan dengan istana laut gunung? Patriar klan hijau baru saja menenangkan diri saat mendengar ini. Dia memuntahkan setegup darah. Dia benar-benar marah. Putranya terbunuh di depan semua orang, dan dia bahkan kehilangan beberapa tetua, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada linsuan. Saya bertanya padamu, tidakkah kamu mengerti? Penatuar Woshen berteriak dingin. Patriar klan hijau menggertakan giginya dan berkata, aku tidak berani. Setelah mengatakan itu, dia tampak menuas seribu tahun. Dia berbalik dan berkata kepada orang-orang klan hijau, ayo pergi. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, atau dia akan mati karena marah. Melihat bagian belakang klan hijau, semua orang tercengang. Tak seorang pun yang menyangka bahwa klan hijau yang angku akan berakhir seperti ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Patriar klan Xiao tidak dapat mempercayainya, dan paman klan Xiao juga ketakutan. Anak ini ternyata sangat kuat. Dia ingin membunuh linsuan beberapa kali sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya mudah bagi linsuan untuk membunuhnya. Baiklah, masalah klan hijau telah diselesaikan. Selanjutnya, saatnya menyelesaikan masalah klan Xiao. Xiao mu turun dari langit dan menata Patriar klan Xiao. Sebagai kepala keluarga Xiao, kamu tidak mementingkan klan Xiao dan bahkan melanggar peraturan klan Xiao. Bagaimana Anda seharusnya dihukum? Kepala keluarga klan Xiao merasa kulit kepalanya mati rasa. Tetua pertama berteriak dingin. Xiao mu tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia adalah kepala keluarga, dan bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia harus dihukum oleh leluhur tua. Sekarang leluhur tua telah tertidur lelap, dia tidak bisa. Sebelum sang Patriar bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao mu menamparnya dengan telapak tangan spiritualnya, mengubah tetua pertama menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwanya pun tak dapat lepas. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Orang-orang dari klan Xiao merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan tetua kedua berlutut di tanah. Patriar klan Xiao menggertakkan giginya dan berkata, Apa yang kau inginkan? Apa yang saya inginkan? Xiao mu mendengus dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Setelah berkata demikian, dia menyerang dengan kuat dan pedang spiritual membunuh sesepuh kedua. Kemudian, dia menyerbu ke arah kepala keluarga Xiao. Xiao Lim raung, jangan pergi terlalu jauh. Dia melakukan serangan balik dengan kuat, memanggil beberapa binatang iblis kuat yang menyapu area tersebut. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang mengerikan, dan orang-orang di sekitarnya mundur. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Li, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Xiao Mu. Setelah seratus gerakan, dia dikalahkan dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menggertakkan giginya dan meraung, Sialan, aku tidak bisa menerima ini. Segera setelah itu, jiwanya juga dihancurkan oleh Xiao Mu. Semua orang terdiam. Pada saat ini, tetua ketiga berteriak pada Xiao Mu, Paman ke-6, aku harap kamu bisa menjadi patriark klan Xiao. Ya, benar, sampaikan penghormatan Anda kepada patriark baru. Para tetua lainnya juga membungkuk satu demi satu. Xiao Mu berdiri di sana. Baiklah, aku akan mengambil alih klan Xiao lagi. Awalnya dia tak mau ambil pusing dengan apapun, tetapi melihat keadaan klan Xiao seperti ini, dia takut kalau keadaannya terus seperti ini, klan Xiao akan semakin terpuruk. Dia harus melangkah maju. Di tengah kerumunan, Paman pertama berlutut di tanah dan berteriak, leluhur tua, tolong jangan bunuh aku, tolong ampuni hidupku. Xiao Yu, ku mohon berilah aku kesempatan. Tetua ke-7, tolong bantu aku memohon belas kasihan. Dia benar-benar ketakutan. Xiao Yu mengerutkan kening, tetapi tetua ke-7 mencibir. Memberimu kesempatan, Anda ingin membunuh kami sebelumnya. Paman pertama putus asa, ia tahu bahwa bahkan sang patriark telah jatuh, dan tidak ada cara baginya untuk hidup. Dia memohon, tolong biarkan putriku pergi. Xiao Mu berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku akan membiarkannya pergi, tetapi kamu harus mencari tahu sendiri. Paman pertama menggertakkan giginya, jiwanya terbakar, dan dia menghilang dari dunia. Melihat tubuh pihak lain yang terkapar, semua orang memejamkan mata. Orang ini telah mencari kematiannya sendiri. Adapun Xiao Yu, meskipun dia sombong, dia berbakat. Dengan bantuan Xiao Mu, ingatannya terhapus. Dengan cara ini, pihak lain tidak akan membalas dendam, dan dia bisa bekerja untuk klan Xiao di masa depan. Saat Xiao Mu keluar, dia menunjukkan metodenya yang kejam dan mengatur ulang klan Xiao. Klan dan sekte lain juga datang untuk mengucapkan selamat kepada Xiao Mu atas kepulangannya. Ada juga beberapa sekte yang ingin bekerja sama dengan klan Xiao. Bagaimanapun, Xiao Yu telah menjadi orang nomor satu, dan dia disukai oleh Istana Laut Gunung. Dengan kembalinya Xiao Mu, kekuatan klan Xiao pasti akan meningkat pesat. 4597 Bekerja sama dengan klan Xiao adalah pilihan paling bijaksana saat ini. Tentu saja, kebanyakan dari mereka ingin mengundang Lin Suan. Setelah pertempuran ini, mereka dapat melihat bahwa bakat dan kekuatan Lin Suan benar-benar di atas para jenius Istana Laut Gunung. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan menolak permintaan ini, dengan mengatakan bahwa mengundangnya sama saja dengan mengundang Xiao Yu. Jadi, mereka berbalik untuk mengundang klan Xiao. Sementara itu para tetua Istana Laut Gunung berjalan menghampiri mereka. Di antara mereka, Penatua Suan Gui menghela nafas. Dia juga tampak menua beberapa tahun. Murid yang diasuhnya sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Penatua Yan Luo tersenyum dan berkata, sepertinya rubah salju milikmu adalah milikku. Kata si penyu hitam tua, aku akan memberikannya kepadamu. Mulai sekarang, aku akan mengasingkan diri dan tidak akan keluar selama seratus tahun. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, Penatua Yan Luo sangat gembira. Dia datang menemui Xiao Yu untuk mengangkatnya sebagai muridnya. Dia adalah penjinak binatang berjiwa lima. Xiao Yu tentu saja senang menerimanya sebagai tuannya. Semua orang kembali mengucapkan selamat padanya. Kemudian, para tetua datang ke sisi Lin Suan. Penatua Ruo Shen secara pribadi menawarkan Lin Suan sebatang cabang zaitun, berharap agar dia mau menerima Lin Suan sebagai muridnya. Namun, Lin Suan menolaknya. Ia berkata, Para senior, saya minta maaf, tetapi saya tidak akan tinggal lama di sini. Mohon maafkan saya. Para tetua dan jenius dari klan penjinak binatang hampir muntah darah setelah mendengar itu. Mereka bermimpi memasuki istana laut gunung, tetapi mereka ditolak oleh anak ini. Bagaimana bisa ada jurang pemisah yang begitu lebar di antara mereka? Para tetua istana laut gunung juga tercengang. Dia mungkin orang pertama yang menolak mereka. Penatua Ruo Shen tersenyum getir. Kau bocah kecil? Lupakan saja. Tapi kau bisa datang ke istana laut gunung sebagai tamu. Tentu saja. Lin Suan tersenyum dan berkata, Terima kasih atas pengertian Anda. Di sisi lain, Xiao Yu juga datang menemui Xiao Mu untuk menyambut kakeknya. Xiao Mu sangat menyukai Xiao Yu dan terus mengangguk. Keluarga itu pun bersatu kembali. Tetua ketujuh sangat gembira. Ia datang menemui Lin Suan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika bukan karena Lin Suan, semua ini akan menjadi mimpi. Dan sekarang, hal itu telah berhasil diwujudkan. Xiao Mu berkata, Lin Gong Si, lamaranmu sebelumnya tidak akan berubah. Bagaimana, apakah kamu bersedia menikah denganku, cucumu? Tetua ketujuh juga mengangguk. Dia sangat puas. Wajah kecil Xiao Si Yu memerah. Dia tersipu lalu lari. Lin Suan juga tercengang. Kemudian, dia berkata, Penatua Xiao, kamu tahu bahwa aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Ketika dia berbicara sampai di sini, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Xiao Mu berkata, Baiklah, aku tidak peduli dengan urusan kalian anak muda. Aku hanya memberikan pendapat. Adapun apa yang ingin kalian lakukan, terserah kalian. Jika saatnya tiba, saya mungkin dapat membantu anda dengan hal-hal yang anda sebutkan. Benarkah? Lin Suan terkejut. Xiao Mu berkata, Tentu saja, kau membiarkanku mendapatkan kembali kendali atas klan Xiao dan membantu cucu perempuanku berhasil memasuki istana laut gunung. Bagaimana mungkin aku tidak membantumu dengan bantuan sebesar itu? Tidak peduli apapun yang kau lakukan, sekalipun kau harus melewati api dan air, aku tidak akan ragu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Mata Lin Suan berbinar. Dengan bistamer yang hebat, tindakan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Selanjutnya, kompetisi berlanjut. Karena juara pertama sudah ditentukan, peringkat lainnya belum ditentukan. Oleh karena itu, Lin Suan kembali ke tribun penonton dan terus menonton pertandingan. Akhirnya, semua pertandingan berakhir. Juara kedua diraih oleh Gu Yue, juara ketiga diraih oleh Mu Ling Feng, dan juara keempat diraih oleh Han Kiyu. Banyak orang mulai memberi selamat kepada mereka. Klan bistamer juga menghela napas lega. Untungnya, selain Lin Suan dan Xiao Siu, sisa kompetisi berjalan seperti biasa. Kemudian, Lin Suan dan Xiao Siu naik lagi. Mereka berdiri di tempat yang paling mulia dan menerima rasa iri serta kekaguman dari banyak orang. Tetua Istana Laut Gunung berjalan mendekat dan memberikan masing-masing dari mereka sebuah token. Ini adalah token Laut Gunung. Di seluruh kota Shanghai, mereka dilindungi oleh Istana Laut Gunung. Pada saat yang sama, mereka mulai membagikan hadiah. Lin Suan dan yang lainnya diundang untuk memasuki Istana Laut Gunung untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, mereka yang berada dalam peringkat sepuluh besar juga memenuhi syarat untuk masuk. Segera, Lin Suan dan Xiao Siu mengikuti Penatu Arwo Shen keluar dari alun-alun kompetisi dan berangkat menuju Istana Gunung Laut. Istana Laut Gunung bahkan lebih megah lagi. Setelah Lin Suan masuk, dia menerima segel kehidupan dan kematian. Dia dan Xiao Siu memasuki ruang rahasia masing-masing dan mulai berkultivasi. Lin Suan memegang segel kuno di tangannya. Segel itu memancarkan aura mengerikan kehidupan dan kematian. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mulai memahami segel kehidupan dan kematian. Segel kehidupan dan kematian adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Segel ini digunakan untuk mengendalikan kehidupan dan kematian manusia. Bagi klan penjinak binatang, segel ini adalah harta karun tertinggi. Lin Suan juga membutuhkannya. Karena selanjutnya, dia akan mengendalikan banyak binatang buas yang kuat dan kemudian kembali ke puncak berkabut untuk menyelamatkan teman-temannya. Puncak berkabut dan enam gua besar. Tunggu saja. Dia akan segera kembali. Setahun kemudian, Lin Suan keluar dari pengasingannya. Setelah keluar, matanya bersinar dengan aura yang lebih mengerikan. Kali ini, dia telah menguasai segel kehidupan dan kematian. Kecepatan kultivasi yang mengerikan ini semakin mengejutkan para tetua istana Laut Gunung. Orang harus tahu bahwa bahkan seorang jenius tingkat atas tidak dapat menguasai kekuatan super seperti segel kehidupan dan kematian secepat itu. Tetua Ruo Shen bahkan lebih bertekad. Lin Suan memiliki sepasang mata yang aneh. Memang, di bawah mata ilahi rahasia surgawi, semua kekuatan super jiwa menjadi sederhana bagi Lin Suan. Jika tidak, Lin Suan menghabiskan setengah tahun lagi untuk mengolah melodi suara hantu. Kemudian, ia mengeluarkan mata rahasia surgawi yang diberikan Xiao Mu kepadanya dan terus memahaminya. Hal ini membuat kekuatan ilahi rahasia surgawinya semakin kuat lagi. Dalam setengah tahun berikutnya, Lin Suan terus tinggal di istana Laut Gunung. Dia meminta Penatua Ruo Shen untuk mengizinkannya melihat teknik rahasia jiwa lainnya. Penatua Ruo Shen sangat terkejut dengan bakat Lin Suan. Ia berpikir bahwa Lin Suan akan memiliki prestasi yang tak tertandingi di masa depan. Istana Laut Gunung tentu saja ingin berteman dengan seorang jenius seperti itu. Oleh karena itu, mereka membuat pengecualian dan membiarkan Lin Suan melihat banyak kekuatan jiwa super dan teknik rahasia. Kali ini, dia benar-benar membutuhkan waktu satu tahun lagi. Mata ilahi rahasia surgawi Lin Suan kini mengandung misteri yang tak ada habisnya. Setelah memadukan teknik rahasia jiwa ini, pemahaman Lin Suan tentang jiwa meningkat ke tingkat yang lain. Lin Suan merasa sudah waktunya untuk kembali. Maka pada hari itu, dia berdiri dan menemui Penatua Ruo Shen untuk menjelaskan niatnya. Penatua Ruo Shen berkata, Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu jika kau memiliki sesuatu untuk dilakukan. Namun, kau harus sering kembali ke istana Laut Gunung. Kemudian Lin Suan pergi menemui Xiao Siu dan mengucapkan beberapa patah kata. Mata Xiao Siu langsung memerah. Dia berkata, Aku akan pergi bersamamu. Lin Suan berkata, Akan ada pertempuran yang sangat sengit saat aku kembali kali ini. Saat waktunya tiba, itu akan menjadi krisis hidup dan mati. Sebaiknya kau tetap di sini dan berkultivasi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lagipula, kamu baru saja mendapat guru baru. Sebaiknya kamu cepat belajar. Saat aku kembali, aku harap kau akan menjadi penjinak binatang berjiwa tiga. Baiklah, begitulah yang kau katakan. Saat aku menjadi penjinak binatang berjiwa tiga, kau harus kembali. Xiao Siu berkata dengan ekspresi penuh tekat. 4598. Tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu. Lin Suan tersenyum dan meninggalkan istana gunung dan laut. Ia kembali ke klan Xiao. Klan Xiao menyambutnya dengan standar tertinggi. Xiao mu datang secara pribadi. Lin Gong Xi, kamu akhirnya di sini. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kendali atas klan Xiao, dia bersemangat tinggi. Dia tidak lagi murung seperti sebelumnya. Lin Suan datang dan menjelaskan niatnya. Xiao mu berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Tapi beri aku waktu 10 hari untuk mengaturnya. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Suan tinggal sementara di klan Xiao. Ketika Xiao Xi'u mendengar berita itu, dia kembali ke klan untuk menemani Lin Suan. Lin Suan dan Xiao Xi'u berjalan-jalan. Ketika dia melihat bunga willow, dia terkejut lagi. Xiao Xi'u, apa itu? Ketika pertama kali datang, ia melihat bunga-bunga itu. Bunga-bunga itu tampak seperti susunan yang kuat. Xiao Xi'u berkata, ini adalah penjaga klan Xiao kita. Ini adalah pohon willow yang telah ada di klan kita sejak lama. Sekarang, ia adalah seorang sage agung. Bunga willow ini terbang mengelilingi klan Xiao untuk melindungi klan kita. Selanjutnya, Xiao Xi'u menuntun Lin Suan melewati pavilion dan berjalan menuju kedalaman klan Xiao. Akhirnya, ia melihat pohon willow tua. Ia bersinar dengan cahaya suci. Tujuh bintang sang bijak agung mengelilinginya. Lin Suan melihatnya dari jauh dan terkejut. Klan Xiao tampaknya jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Mereka memiliki seorang sage. Dan dia mendengar bahwa ada seorang bijak sejati yang tengah tertidur lelap. Xiao Xi'u berkata, selain klan Xiao, klan-klan teratas lainnya juga memiliki pelindung seperti itu. Mereka semua adalah orang bijak agung. Orang bijak yang hebat. Lin Suan sangat menantikannya. Dia tidak tahu kapan dia bisa mencapai alam ini. Ayo pergi. Sore harinya, mereka berdua pulang. Selama beberapa hari berikutnya, mereka berdua tinggal bersama. Pada hari ini, Xiao Mu datang dan berkata, Lin Gong Xi, sudah selesai. Oh, begitukah? Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan bersiap untuk pergi. Mata Xiao Xi'u memerah lagi. Lin Suan berkata, jangan khawatir, aku akan kembali. Xiao Xi'u mengangguk. Xiao Mu juga mengeluarkan tiga ranting pohon willow. Dia mengambil satu dan memberikan dua lainnya kepada Lin Suan dan Xiao Xi'u. Apa ini? Lin Suan terkejut. Dia dapat merasakan kekuatan hidup yang kuat darinya, dan juga hukum yang menakutkan. Xiao Xi'u juga terkejut. Ini adalah cabang pohon willow milik Dewa Pelindung. Xiao Mu mengangguk. Itu benar, ini adalah cabang pohon willow milik Dewa Pelindung. Kedua cabang pohon willow ini dapat digunakan untuk membela diri. Lin Suan sangat gembira. Dia sekarang memiliki kartu truf lainnya. Dia dengan hati-hati memegang dahan pohon willow dan melambaikan tangan kepada Xiao Xi'u. Dia dan Xiao Mu terbang ke udara dan meninggalkan kediaman Xiao. Mereka berdua berencana menuju hutan seratus ribu dan laut hitam untuk menaklukkan beberapa binatang iblis. Lalu, dia pergi. Kali ini mereka harus mempersiapkan diri dengan baik. Pada saat ini, suara sesuatu yang pecah di udara terdengar dari kejauhan. Mata Lin Suan bersinar terang saat dia melihat ke kejauhan, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Xiao Mu berhenti. Ternyata itu dia. Sosok itu terbang dari kejauhan. Wajahnya tampan. Dia melangkah mendekat. Sosok itu adalah Lonemun Yue. Apa yang kamu inginkan? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu masih ingin bertanding? Lonemun Yue menggelengkan kepalanya. Aku bukan lawanmu sekarang. Lagipula, kau memiliki segel kehidupan dan kematian. Aku belum pernah kalah dari siapapun sebelumnya. Kali ini, aku kalah darimu. Dan aku kalah dengan sepenuh hati. Karena itu, aku ingin mengikutimu untuk beberapa waktu. Mengikuti, Lin Suan terkejut. Kemudian, dia berkata, Saya khawatir itu tidak mungkin. Sekarang, saya harus meninggalkan kota Shanghai untuk menyelesaikan masalah yang sangat penting. Tidak apa-apa. Aku juga bisa pergi. Pokoknya, aku bisa berkultivasi di mana saja. Anda tidak akan menyesal. Jika aku melakukan ini, itu akan sangat berbahaya. Aku mungkin harus bertarung dengan banyak sekte papan atas. Lonemun Yue juga terkejut. Anak ini benar-benar memiliki pikiran seperti itu. Apakah dia akan bertarung dengan sekte sendirian? Namun, tak lama kemudian, dia tersenyum. Pantas saja aku tidak sebaik dirimu. Karena Anda begitu percaya diri, maka saya harus mengikuti Anda. Saya rasa Anda juga harus tahu bakat saya. Meskipun saya tidak sebaik Anda, saya tetap seorang ahli. Kurasa aku bisa membantu di sisimu. Selain itu, kami para penjinak binatang dapat mengendalikan puluhan ribu binatang. Alkisah ada seorang penjinak binatang ulung yang mampu menaklukkan satu sekte sendirian. Ini tidak salah. Jika itu adalah seorang penjinak binatang yang sangat mengerikan, seperti yang ada di Istana Laut Gunung, yang dapat mengendalikan seorang sage agung dan membawa puluhan ribu binatang buas, mereka pasti dapat memusnahkan sebuah sekte. Seorang penjinak binatang yang benar-benar kuat ternyata terlalu mengerikan. Baiklah, kalau begitu, Anda bisa bergabung dengan kami. Selamat datang. Lin Suan tersenyum. Lonemun Yue juga tersenyum. Kemudian, mereka bertiga berangkat menuju Pegunungan Seratus Ribu. Lin Suan berkata bahwa dia telah bertemu dengan angsa APS di Pegunungan Seratus Ribu. Kali ini, dia akan menaklukkannya. Xiao Mu berkata, baiklah, orang tua ini juga akan pergi dan menaklukkan beberapa monster puncak. Di sisi lain, Lonemun juga bertindak sendiri. Mereka bertiga sepakat untuk bertemu di sini dalam waktu sebulan. Kemudian, Lin Suan terbang menuju ke dalaman Pegunungan Seratus Ribu. Tak lama kemudian, dia merasakan es dan api yang mengerikan menyebar di depannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Itu seharusnya menjadi wilayah Frostfire Suan. Berdengung. Dia terbang dan mencabik-cabik hukum es dan api. Dia berkata dengan dingin, angsa APS, keluarlah dari sini. Di kejauhan, api yang mengerikan menyapu dan es yang mengerikan menyebar. Makhluk besar berjalan mendekat. Dunia bergetar. Sayapnya yang besar terbentang, menyebabkan separuh langit membeku dan separuh lainnya menjadi seperti api. Binatang-binatang di sekitarnya pun berlutut dan tunduk. Angsa Frostfire berteriak dingin. Siapa dia? Beraninya kau mengganggu istirahatku. Tatapannya menembus dunia. Saat melihat Lin Suan, ia langsung marah. Anak manusia sialan, itu benar-benar kamu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Terakhir kali, dialah yang bertindak liar. Dia tidak menyangka dia akan kembali sekarang. Kenapa, kamu di sini untuk mati? Lin Suan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu patuh padaku sekarang, penderitaanmu akan jauh lebih sedikit. Menaklukkan aku. Hahaha, seorang penjinak binatang saja ingin menantangku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Kau baru saja berada di tahap awal alam Raja Suci. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Angsa Frostfire mencibir. Dengan kepakan sayapnya, api memenuhi langit dan menyelimuti Lin Suan. Semut bodoh. Menurut pendapatnya, serangan ini cukup untuk membunuh pihak lainnya. Tanpa diduga, Lin Suan tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, dia menyerang dengan kuat. Sebuah tangan emas besar turun dari langit, berubah menjadi langit dan menekan ke bawah. Angsa Frostfire merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan api di tubuhnya pun meredup. Berengsek. Ia meraung. Es yang mengerikan terbang keluar untuk melawannya. Pedang es dan api menyatu. Lin Suan bertarung dengannya. Itu sungguh menggemparkan. Anjing laut pelukan gunung. Sebuah gunung iblis kuno turun dari langit dan menekan Frostfire Suan. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat menakutkan muncul dari mata Lin Suan. Segel kehidupan dan kematian. Jejak jiwa yang mengerikan menyatu dalam pikiran pihak lain dan membombardirnya tanpa henti. Angsa Frostfire meraung. Ia tidak menyangka pihak lain akan menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Terutama jejak jiwa ini, ia merasakan adanya ancaman terhadap hidupnya. 4.599 Garis keturunan es dan api, hancurkan. Jejak kegilaan muncul di mata Icevire Suan saat kekuatan garis keturunan yang gila itu terbakar. Hukum es dan api yang mengerikan langsung terbelah, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Lin Suan juga merasakan dampak yang besar. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar. Kekuatan penghancur meletus dan membelah, memisahkan kekuatan penghancur itu. Jejak jiwa dan segel kehidupan dan kematian meletus lagi, menyerang terus-menerus. Angsa api es putus asa. Garis keturunannya terbakar dan sulit untuk tidak membunuh pihak lain. Pada akhirnya, ia diselimuti oleh jejak jiwa. Segel kehidupan dan kematian muncul dalam benaknya saat ia sepenuhnya tunduk kepada Lin Suan. Sangat bagus. Sudut mulut Lin Suan melengkung saat dia bertanya. Apa lagi yang ada di sekitar sini? Temukan semua binatang iblis yang selevel denganmu. Selanjutnya, Lin Suan menyapu semua binatang iblis. Sebulan telah berlalu dan dia kembali dengan lima binatang iblis Raja Suci tahap akhir. Gu Yue juga kembali dengan dua binatang iblis Sein King tahap akhir. Di sisi lain, Xiao Mu kembali dengan muatan penuh. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia menekan tiga Sein King puncak. Ada juga sepuluh Sein King tahap akhir. Selanjutnya, Lin Suan dan dua orang lainnya mengendalikan binatang iblis yang telah ditundukkan dan mengumpulkan sekelompok bawahan. Lin Suan membawa mereka ke bumi hitam. Ayo pergi ke Laut Hitam lagi. Ketiganya terbang ke langit dan terus menuju Laut Hitam. Kali ini, Lin Suan langsung masuk dan menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya. Tak lama kemudian, ular mistis air hitam muncul. Di belakangnya diikuti puluhan ribu binatang iblis. Mereka semua adalah orang suci iblis yang sangat menakutkan. Salam, Guru. Sangat bagus. Lin Suan membawa puluhan ribu binatang iblis ke Laut Hitam lalu menyerang lagi. Kali ini, mereka menangkap lusinan binatang iblis tingkat atas lalu pergi. Mereka bertiga memasuki bumi hitam dan meninggalkan Laut Hitam, menuju wilayah timur benua spiral surgawi. Lin Suan bersiap untuk kembali ke pavilion Suantian terlebih dahulu sebelum kembali ke Gua Seribu Gunung. Selama proses tersebut, Lin Suan dan yang lainnya berkultivasi. Akhirnya, mereka tiba di wilayah timur. Lin Suan turun dari langit dan tiba di pavilion Suantian. Setelah masuk, dia melihat Jian Wook dan yang lainnya. Jian Wook juga senang. Kamu hebat? Itu hebat. Lin Suan mengungkapkan pikirannya dan Jian Wook mengangguk. Baiklah, kami akan menunggu sinyal darimu. Selanjutnya, Lin Suan pergi lagi. Ia terus mengendarai Black Earth dan terbang menuju Misty Peak. Puncak Ethereal terletak di wilayah utara benua spiral surgawi. Setelah kelompok Lin Suan tiba, mereka keluar dari Black Earth. Dia tidak langsung menuju Misty Peak atau Towsan Mountain Grotto. Sebaliknya, mereka menetap di kota terdekat. Selain Grotto Heaven di sekitarnya, ada beberapa kota yang lebih besar. Kota-kota ini adalah kota Purbakala. Namun, kota ini juga sangat makmur. Semua Grotto Heaven memiliki bisnis mereka sendiri di kota-kota besar ini. Lin Suan mengubah penampilan dan auranya sebelum tiba di salah satu kota besar. Dia masuk bersama Gu Yue. Xiaomu pergi. Dia punya hal lain yang harus dilakukan. Lin Suan bersiap untuk memasang jebakan. Kemudian, dia perlahan-lahan akan memancing ke enam surga ke dalam jebakannya. Selanjutnya, dia akan bisa mengendalikannya. Setelah memasuki kota cahaya bulan, Lin Suan meminta Gu Yue untuk melakukan perjalanan ke pelelangan. Mereka sedang melelang binatang iblis. Itu adalah binatang yang bermutasi dan masih sangat muda. Asal mereka menaklukkannya dan merawatnya, ia akan menjadi binatang iblis yang bisa tumbuh. Di masa depan, itu akan menjadi penolong yang ampuh. Memang, di pelelangan itu, kucing cantik ini menarik perhatian banyak orang. Banyak orang menawarinya. Salah satu gadis berteriak dingin, saya menginginkan barang ini. Siapa yang berani bertarung dengan saya? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bersikap kasar? Siapa yang begitu sombong? Beberapa raja bijak mencibir, tak tergerak. Namun, seseorang berkata, apakah kamu ingin mati? Apakah kamu tidak tahu siapa gadis ini? Dia adalah putri kecil dari Gua Awan Putih. Kakeknya adalah tetua inti Gua Awan Putih. Ayahnya adalah penguasa kota Awan Putih. Dia hanyalah seorang gadis yang diberkati oleh surga. Beranikah kau bertarung dengan orang seperti itu? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Beraninya mereka bertarung dengan putri surga dari Gua Awan Putih. Pada akhirnya, kucing indah itu mendarat di tangan Bai Ling. Bai Ling sangat gembira. Dia tentu tahu bahwa ini adalah binatang yang bermutasi, jadi dia segera menukarnya dengan kucing yang sangat cantik dan meninggalkan rumah lelang. Kesuksesan! Gu Yue mengambil sum-sum naga dan kembali ke istana. Di dalam istana, Lin Suan sedang berkultivasi. Ketika mendengar kata-kata ini, dia mengangguk. Pada saat berikutnya, dia berkata, Gua Awan Putih. Baiklah, mari kita mulai dengan mereka. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mulai menghubungi Xiaomu. Tak lama kemudian, dia berdiri dan berkata, Sudah waktunya. Kita bisa bersiap. Di pihak Xiaomu, setelah menerima pesan Lin Suan, senyum muncul di wajahnya. Dia mengeluarkan seruling dan memainkan melodi ilusi. Melodi ilusi itu menggema di langit. Di sebuah hutan pegunungan, banyak sekali binatang iblis yang terpengaruh. Di depan mereka, ada sosok seperti gunung. Itu adalah binatang iblis dengan aura yang sangat indah. Itu juga merupakan seekor kucing yang sangat cantik, dan kekuatannya berada di puncak alam Raja Bijak. Sambil meraung, ia menyerang Xiaomu. Tidak hanya itu, ia adalah penguasa. Ia memimpin jutaan binatang iblis dan menyerang tanpa henti. Xiaomu menggunakan jiwanya yang kuat untuk mengendalikan kucing yang cantik itu. Kemudian, dia membawanya menuju kota cahaya bulan. Tak lama kemudian, pertempuran besar pun terjadi. Binatang-binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang. Kota cahaya bulan. Dalam sekejap, para prajurit di sekitarnya diserang. Mereka melarikan diri ke kota cahaya bulan. Orang-orang di Monlight City terkejut. Sialan, apakah monster-monster iblis ini gila? Mereka benar-benar berani menyerang Monlight City. Tak lama kemudian, Raja-Raja Bijak menyerang. Namun, kali ini, serangan itu dipimpin oleh seekor kucing yang cantik. Serangan itu sangat mengerikan. Oleh karena itu, para saget tidak sebanding dengan mereka. Mereka mundur dan mengaktifkan Array. Monlight City adalah kota besar. Kota itu memiliki susunan yang kuat. Saat susunan itu diaktifkan, ia akan memblokir binatang iblis. Orang-orang di dalam menghela napas lega. Di luar, kucing cantik yang dikendalikan oleh Xiaomu tidak menyerang. Sebaliknya, ia mengepung seluruh kota cahaya bulan. Suasananya sungguh tegang sesaat. Di sisi lain, seekor binatang iblis menyerang. Lin Xuan menganggup dan berkata kepada Gu Yue, cukup. Tangkap Bai Ling. Gu Yue mengendalikan dua kelelawar bayangan gelap dan bergegas keluar. Itu adalah istana yang megah. Orang biasa tidak bisa memasukinya. Di istana Menara Sembilancong, Bai Ling memandangi kucing indah di tangannya dan tersenyum. Itu terlalu lucu. Tiba-tiba, kekosongan di sekitarnya terbelah dan dua kelelawar bayangan gelap menyerbu ke arah mereka. Siapa itu? Bai Ling meraung dan menamparkan. Dia juga seorang jenius. Dia telah mencapai alam Raja Bijak. Karena itu, dia sangat kuat. Namun, itu tidak berguna. Kali ini, Gu Yue yang menyerang. Oleh karena itu, dia segera menyegel Bai Ling dan membawanya pergi. Saat pembantu kecil itu datang untuk mengundang Bai Ling makan, ia menemukan jejak-jejak pertengkaran. Lagi pula, orang itu sudah tiada. Gadis kecil itu menjerit ketakutan. Tak lama kemudian, para penjaga di sekitarnya datang. Ketika mereka mengetahui bahwa Bai Ling telah menghilang, wajah mereka berubah. Cepat, pergi dan cari. Siapakah orangnya? Siapa yang begitu ceroboh? 4.600. Para ahli Gua Awan Putih segera mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka tahu ada sesuatu yang salah dan segera memberitahu White Cloud Grotto. Ketika kakek Bai Ling mendengar hal itu, dia berteriak dingin dan bergegas datang bersama anak buahnya. Ketika mereka tiba di kota Monsin, mereka bertanya tentang situasinya. Wajah Penatu Abai berubah jelek. Dia berkata, apakah ada yang salah dengan Lingar akhir-akhir ini? Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala. Seorang penjaga berkata, tidak ada yang aneh, tapi Putri Lingar baru-baru ini memelihara seekor kucing cantik. Apa? Kucing yang cantik? Ketika para ahli Gua Awan Putih mendengar ini, raut wajah mereka berubah muram. Apa yang sedang terjadi? Seorang raja bijak berkata, binatang-binatang iblis itu menyerang kota Monsin, dan pemimpinnya adalah binatang iblis tingkat atas, kucing indah. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Wajah Tetu Abai langsung berubah. Bawa aku keluar dari kota. Penatu Abai segera memimpin para ahli Gua Awan Putih keluar dari kota. Ada banyak sekali binatang iblis di luar kota. Di depan mereka, ada sosok besar di awan. Penatu Abai menghampirinya untuk berbicara langsung dengannya. Ia bertanya, Rekan binatang iblis, bagaimana Gua Awan Putih menyinggungmu? Bisakah kau melepaskan cucu perempuanku? Kucing indah memiliki jenderal iblis yang kuat di bawah komandonya. Dia adalah elang dewa yang menakutkan. Dia terbang mendekat dan berkata dengan dingin, kalian orang-orang Gua Awan Putih benar-benar ceroboh. Beraninya kalian menangkap Tuan Muda kami sebagai hewan peliharaan. Tunggu kematianmu. Apa? Wajah orang-orang di Gua Awan Putih berubah. Penatu Abai berkata, Apakah ada kesalahpahaman? Cucu perempuanku memang mendapat binatang roh, tetapi dia mendapatkannya di sebuah pelelangan. Jika kamu memang punya dendam, lebih baik kamu pergi ke pelelangan. Kamu seharusnya tidak pergi menemui cucu perempuanku. Hentikan omong kosong itu. Raja kami berkata jika kamu menginginkan cucu perempuanmu, kamu bisa melakukannya. Aku akan memberimu waktu satu hari untuk mengumpulkan sejuta sum-sum naga. Kalau tidak, aku akan mengirim cucumu ke neraka. Apa? Sejuta sum-sum naga dalam sehari? Benar-benar lelucon. Bahkan jika mereka dari White Cloud Droto, mereka tidak dapat melakukannya. Binatang-binatang jahat ini berani meminta sebanyak itu. Seorang ahli Gua Awan Putih di samping Tetua Abai berkata, Tetua, mengapa Anda berbicara dengannya? Mari kita bunuh dia bersama-sama. Benar sekali, beraninya seekor binatang iblis bersikap begitu kejam di depan surga kita. Binatang iblis itu mencibir. Kau boleh menyerang. Kali ini, Raja kita telah mengundang beberapa penguasa yang mengerikan. Jika Anda gagal, kami akan segera mengambil tindakan. Anda harus berpikir jernih. Tetua Abai Zhang menggertakkan giginya. Mari kita kembali dan membahas rencana. Paling tidak, kita harus menyelidikinya dengan jelas. Bagaimana situasi dengan pihak lainnya? Benatu Abai menggertakkan giginya dan kembali ke kota Monsin bersama orang-orangnya. Mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan sejuta esensi naga dalam sehari, jadi mereka harus memikirkan cara lain. Pada saat ini, Lin Xuan mulai bergerak. Ini adalah kesempatan yang telah lama ditunggunya. Dia mengubah penampilannya dan menjadi seorang jenius dari klan hijau. Dia datang ke depan rumah Tetua Abai. Penjaga itu masuk untuk melapor. Penatua Abai sudah kesal sejak awal. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan dingin, tidak. Penjaga itu berkata bahwa pemuda itu berkata bahwa dia punya caranya. Apakah benar-benar ada caranya? Raja Suci di samping berkata, apa yang bisa dilakukan seorang pemuda? Pemuda itu mengaku berasal dari keluarga penjinak binatang. Mata Tetua Abai berbinar. Dia tahu bahwa para penjinak binatang sangat terkenal di benua Tian Suan meskipun mereka tidak berada di wilayah mereka. Mungkin pemuda itu punya cara. Jadi, katanya, biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, semua orang melihat seorang pria berjubah hitam masuk dan menyambut mereka secara pribadi. Bagaimana saya harus menyapa pemuda ini? Lin Suan berkata, Saya dari kota Shanghai, klan hijau. Saya pikir Anda pernah mendengar tentang keluarga saya. Mata Tetua Abai berbinar. Kota Shanghai adalah kota yang sangat terkenal. Klan hijau juga merupakan keluarga papan atas. Mungkin para jenius di sana benar-benar punya cara. Ternyata itu adalah seorang jenius dari klan hijau. Penatu Abai sangat gembira. Dia berkata, Tuan Muda, apakah Anda punya cara? Lin Suan berkata, Sangat sederhana. Keluarga penjinak binatang saya secara alami memiliki cara untuk menghadapi binatang iblis tersebut. Namun, saya tidak dapat melakukannya tanpa alasan. Tuan Muda, jika Anda punya permintaan, sampaikan saja. Lin Suan tersenyum. Ia berkata, Saya keluar kali ini terutama untuk meningkatkan kekuatan saya, jadi saya memerlukan sumber daya kultifasi. Jangan khawatir tentang itu. Selama kamu berhasil menyelamatkan Ling Er, kamu akan menjadi tamu penting di Gua Awan Putih. Aku bisa memberimu sumber daya kultifasi apapun yang kau inginkan. Aku bahkan bisa membawamu ke tempat kultifasi suci Gua Awan Putih. Lin Suan tidak segera menjawab. Mata Penatu Abai berbinar saat melihat pemandangan ini. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada bawahannya. Tak lama kemudian, seorang Seng King masuk sambil membawa sebuah cincin penyimpanan di tangannya. Penatu Abai mengambilnya dan berkata, Tuan Muda, sumber daya ini adalah hadiah untuk pertemuan pertama kita. Tuan Muda, ambillah dulu. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Lin Suan mengambilnya dan memindainya dengan roh jiwanya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Tidak buruk, ini sangat murah hati. Sepertinya Guru Bai sangat cemas. Dia menyimpannya dan berkata, Baiklah, jangan khawatir. Saya akan mengambil tindakan besok pagi. Saya harus mempersiapkan diri hari ini. Baiklah, Tuan Muda, mengapa Anda tidak beristirahat di tempatku? Kata Penatu Abai. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku suka kebebasan. Jangan biarkan orang lain mengikutiku. Jangan khawatir, aku mengerti. Kemudian, Penatu Abai mulai menunggu. Lin Suan menyimpan cincin penyimpanan itu setelah dia keluar. Kemudian, cahaya dingin melintas di matanya. Rencananya telah dimulai. Dengan monster yang dikendalikannya sekarang, bahkan jika dia menyerang enam gua besar, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka sepenuhnya. Lagipula, dia bukanlah seorang penjinak binatang tingkat Sein Agung. Oleh karena itu, dia siap untuk membuat celah di antara gua-gua besar ini. Gua-gua besar ini semuanya berada di bawah puncak berkabut. Kenam gua besar itu memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi semuanya saling berkonflik. Tidak ada seorang pun yang bersedia tunduk pada yang lain. Dapat dikatakan mereka telah bertarung berkali-kali dalam kegelapan. Lin Suan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbesar konflik antara gua besar ini. Akan lebih baik jika gua-gua besar ini benar-benar berseberangan satu sama lain. Dengan begitu, dia bisa mengambil manfaat darinya dan menggunakan kekuatan surga untuk menekan mereka. Sekarang, dia bersiap untuk mendapatkan kepercayaan dari gua awan putih dan kemudian memancing kemarahan gua besar lainnya. Dia ingin mereka bertarung dengan gua awan putih. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, Lin Suan bertanya, bagaimana hasilnya? Gu Yue berkata bahwa dia telah menemukan seseorang dari gua Ziling. Kali ini, target Lin Suan adalah seorang jenius dari kamar Rohvalet yang bernama Ziveng. Dia juga seorang jenius, dan dia sangat arogan. Seluruh prosesnya sangat sederhana. Lin Suan sengaja menemuinya, lalu bertarung dengannya demi sebuah harta karun dan merampasnya di hadapannya. Ziveng tentu saja tidak senang. Dia langsung menyerang Lin Suan. Lin Suan menamparkan Purplewin sampai tubuh dan jiwanya musnah.